Bapak Ibu, Merti Allah SWT, InsyaAllah dalam kunjungan saya di ini pula, di Riau ini pula kita bahas nanti kaitan dengan isu yang sekarang sedang ramai di dunia syukur kita kepada Allah, seorang pemimpin yang bernama Erdogan Recep Tayyip Erdogan, telah berhasil mengembalikan fungsi Ayasofya sebagaimana mandat dari Muhammad Al-Fatih kita tahu Ayasofya dibangun dulu oleh penguasa Romawi di Bizantium Timur sebagai gereja maka ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopo 1453 atau 29 Mei 1453 Masehi berdapatan dengan 25 Jumadil Ula 857 Hijriah Ayasofya berubah menjadi masjid namun ketika Turki Osmani runtuh 3 Maret 1924 Barat kembali menguasai Turki dan Turki berubah menjadi sukuler maka Ayasofya berubah menjadi gereja kemudian menjadi museum namun belakangan ini pengadilan penggalian tinggi Turki mengabulkan tuntutan dari Erdogan bahwa museum yang menjadi sebuah warna atau wujud dari Ayasofya selama ini itu ilegal maka kembarilah Ayasofya menjadi mesin pertanyaannya kenapa Fatikan rame ketika Ayasofya berubah menjadi mesin bukankah selama ini mereka diam ketika gereja demi gereja mereka berubah fungsi menjadi mesin di penjuru Amerika dan Eropa kenapa Fatikan diam ketika banyak gereja-gereja yang kosong di sudut-sudut Eropa dan kenapa mereka diam ketika banyak gereja yang beralih fungsi menjadi mesin karena berbondong-bondong para jemaah yang memasuki Islam tapi ketika Ayasofya berubah menjadi mesin rame mereka bahkan mereka merasa bersedih kenapa yang demikian karena Ayasofya simbol kemenangan peradaban ketika Ayasofya berubah menjadi mesin itu pertanda kemenangan peradaban Islam atas mereka Allahuakbar dan mengagetkan juga apa yang dikatakan Erdogan setelah Ayasofya ini maka berikutnya saya akan memerdekakan masjidil bapak ibu apa ini syaratnya artinya Erdogan akan menantang membawa Turki kepada kancah pertempuran besar ingat bapak ibu menjalan kemencuali membanding banyak perang terjadi di mukaburi Al-Mahdi akan keluar di masa akhir kehidupan umatku ketika perang di mana-mana dan bencana di mana-mana ada satu kebanggaan bagi kita sebagai muslim Indonesia apa itu? adakah Rasulullah menyebutkan Indonesia? tidak tapi adakah Rasulullah pernah menyebutkan merah putih? iya ada satu hadis saya menemukan dalam suai muslim di hadis itu Rasulullah menyebutkan merah putih apakah hadis itu menunjukkan Indonesia? tidak tapi beberapa fakta di lapangan meranjutkan hal itu baik, saya tutup dengan satu berita gembira dari Palestina ini yang membuat salah satu kekuatan bagi Erdogan mengatakan Al-Aqsa pun akan kami beda apa itu? ada empat orang pemuda penghafal Quran mereka tinggal di Al-Quds orang-orang Israel menyebutnya Yerusalem ya, bapak ibu pernah ke Yerusalem? jika mau ke Yerusalem bisa daftar nanti ke saya kita berangkat ke sana sama-sama ya jemaah kami selalu kita bawa ke Masih di Lafso Mekah, Madinah, Masih di Lafso kenapa demikian itu hadis sunnah Rasulullah nah di Al-Quds ini ada empat para pemuda penghafal Quran di malam yang sama mereka mimpi yang sama dan mereka tidak janjian weh nanti malam kita mimpi yang sama tidak karena mereka saling berjauhan tapi di malam itu mereka bermimpi yang sama apa mimpinya? para penghafal Quran ini di dalam mimpi mereka bertemu dengan Rasulullah S.A.W ini berita yang cukup santar lalu apa yang Rasulullah sabdakan di dalam mimpi mereka? ini terkait dengan Al-Quran eh, terkait dengan Indonesia Al-Quran dan Indonesia karena yang mengalaminya para penghafal Quran apa itu? Rasulullahullah bersabda dalam mimpi mereka Ya Ahla Syam Ya Ahla Al-Gawza Innal ladina sayuharrirukum min zulmil Yahuda wa yu'adunal Al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Andonesia wahai penduduk Gaza wahai penduduk Syam sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezuliman Yahudi dan akan mengembalikan kesucian Al-Quds kepada tangan-tangan kaum muslimin adalah saudara-saudara kalian umat Islam Indonesia Allahu Akbar dan itu merupakan isyarat dimulai dari kebangkitan generasi Quran Alhamdulillah sekali lagi ada donasi rumah Tafis Quran mudah-mudahan ini membantu memparsalitasi tersalurkannya potensi umat Islam untuk kembali lahirnya pada pun hafal mudah-mudahan mendingin semua isyarat memang tinggal kita Indonesia akan memperjuangkan memicu kebangkitan Islam betul ke demikian besar harapan kita Allah Azza wa Jalla segala mencabut pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia dan dari muka bumi dan besar harapan kita mudah-mudahan kita semua sehat walafiat serta aman sejahtera betapapun banyak pitnah Melanda kita Amin Amin Yerba Nani Amin